Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya Umi Asih kali ini saya senang banget kita beda lagi ya guys ya penjelasannya hari ini seputar sopi jadi aku lama banget ya gak bahas tentang seputar sopi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita belanja bisa bayar di tempat atau COD guys emang bisa ya kak ya beri tempat bisa dong kenapa tidak kalian penasaran tonton terus video aku sampai akhir ya halo kemarin aku sudah bahas tentang cara menjadi youtuber pemula dan wisata dan bahkan packing paket online shop guys jadi hari ini saya akan mengajari kalian atau kita belajar bareng caranya gimana sih belanja di sopi itu menggunakan COD atau bayar di tempat jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan loncengnya sekarang juga ya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari saya baik pertama-tama kalian buka akun sopi atau aplikasi sopinya kalian pastikan kalian sudah punya akun ya guys ya kalau belum punya akun gimana bisa belanja terus selanjutnya kita pergi ke keranjang kira-kira ada yang mau dibeli enggak disini aku kira-kira mau beli aku mau beli barang guys jadi tidak semua toko itu bisa COD atau bayar di tempat ya guys ya kalian pastikan kalau toko yang kalian beli itu bisa menggunakan COD guys seperti ini kemarin aku juga beli ini guys ini pembayaranku melalui sopi pay letter tapi kali ini saya akan mencoba yang bisa COD kira-kiranya ya jadi semua toko di sopi itu ada yang gak bisa COD dan ada yang bisa guys jadi kalau kalian pengen toko yang bisa COD itu seperti apa kalian tonton sampai habis atau sampai akhir video aku ya guys ya ini seumpamanya aku akan beli sandal guys sandal jepit seperti ini terus aku check out terus alamatnya sesuai dengan alamat saya dan jangan lupa kita pakai JNT Express ya guys ya karena yang bisa mendukung ekspedisi untuk memakai COD bayarnya itu kalian harus memakai ekspedisi Express seperti ini terus ini juga ada nih guys peraturannya pengiriman setiap saat itu maksudnya kurirnya bisa ngirim kapan aja ke rumah kamu kalau pengiriman pada jam kantor itu biasanya pada jam-jam kantor atau jam-jam kalian bekerja ya guys ya terus aku pilih konfirmasi pengiriman setiap saat terus kemudian aku konfirmasi seperti ini kalau ada voucher biasanya kalau voucher ini menggunakan apa itu Shopee Pay ya guys ya bayarnya seperti ini dan ada Shopee Payletter atau COD biasanya juga ada tapi kali ini kayaknya gak ada ya untuk voucher COD nya terus kita pilih metode pembayaran kita pilih yang ini guys ini yang paling penting banget kalau kalian pengen bayar di tempat ya guys ya yaitu COD atau bayar di tempat chest on delivery ya guys ya kalian pilih ini terus kalian konfirmasi biasanya ada biaya penanganannya seribu guys seperti ini di bawah sendiri terus aku punya koin Shopee aku tukarkan koin Shopee nya seperti ini tuh seperti ini ya terus tapi kalau COD itu kan apa itu kalau gak ada voucher nya bayarnya mahal ya ongkirnya guys karena kita pakai COD dan gak ada voucher cari tokonya sendiri seperti itu kalau kalian pengen COD itu ongkirnya agak mahal karena gak dapat gratis ongkir dari pihak Shopee nya guys terus selanjutnya ini ini akan saya check out buat pesanan tuh langsung dikemas ya statusnya langsung dikemas seperti ini bukan dikirim karena belum dikirim sama tokonya jadi statusnya masih dikemas seperti ini tapi kira-kira kalau kalian mau membatalkan juga bisa guys kalian klik kemas ini terus aku pengen batalin atau pengen tambahin barangnya kira-kira ya kalian bisa banget bisa membatalkan pesanan kalian tuh seperti ini kenapa kok dibatalkan ingin mengubah incian dan membuat pesanan baru jangan penjual tidak menjawab chat ya guys ya kalian karena aku tadi gak ngechat atau alamatnya juga udah benar atau berubah pikiran juga enggak kira-kira seperti kalian membuat pesanan baru atau mengubah rincian lagi terus batalkan pesanan konfirmasi dan ini langsung otomatis dibatalkan guys kalau udah 10 menit atau 5 menitan itu nanti yang membatalkan itu tokonya tapi kalau masih baru aja kita pesan terus kita langsung gak yakin mau beli itu kalian langsung bisa batalkan ya guys langsung statusnya dibatalkan seperti ini terus kalian kan ini kan COD ya jadi bisa dibatalkan yang kalau COD itu kalian batalkan sendiri itu bisa guys kalau COD terus kalau kalian pengen beli lagi tinggal klik beli lagi seperti ini nanti dia akan masuk ke keranjang kalian lagi seperti ini paham ya guys ya ada disini jadi tidak semua toko itu bisa COD guys biasanya kebanyakan toko-toko di Shopee itu yang bisa COD itu yang memakai ekspedisi JNT Express ya jadi kalau kalian pengen beli barang terus pakai ekspedisi JNT Express kalian bisa bayar di tempat atau COD Charge On Delivery ya guys jadi kalian jangan bingung atau kalian itu supplier All Shop seumpamanya terus kalian pengen ambil supplier dari Shopee karena di Shopee ini lengkap banget sebenarnya lengkap banget kalian bisa banget bayar di tempat caranya seperti tadi saya dan kalian juga tidak boleh berkecil hati kalau ada All Shop yang tidak bisa bayarnya COD atau bayar di tempat guys kita coba satu kali lagi guys untuk membeli jilbab Himar Twin ini guys ya terus aku langsung klik keranjang terus kemudian ini kan ini tokonya udah aku check out kira-kira aku beli Dustin ungu ungu ya guys terus aku klik check out kemudian kemudian seperti biasa kita cek dulu alamatnya apakah sudah benar terus kira-kira aku mau pakai pos kilat apa bisa ya di tempat seperti ini terus vouchernya masuk tidak masuk karena bayarannya tidak COD ini ya guys jadi ini tukarkan Shopee juga bisa dan vouchernya tidak bisa diklaim karena ini tidak pakai JNT Express dan bayarnya tidak pakai Shopee Pay Letter atau Shopee Pay terus kita coba pilih metode pembayarannya guys tidak bisa COD COD biar di tempat hanya berlaku untuk toko yang mengaktifkan COD pada jasa gilin JNT atau JNT ECO dan Shopee Express jadi itu guys jadi kalau kalian pengen COD pastikan tokonya itu memakai JNT Express JNT ECO dan Shopee Express ya jadi kalau pakai post itu tidak bisa bayar COD tapi kalau kita pakai JNT Express seperti ini nanti kita bisa guys bayarnya di COD bayar di tempat charge on delivery sampai disini cukup mudah kalian pelajari caranya belajar Shopee pemula untuk beli barang COD atau charge on delivery jadi caranya seperti itu tadi semoga membantu kalian apalagi kalian yang supplier all shop guys pengen bayar barangnya bayar di tempat bisa banget melalui bayar COD atau charge on delivery ingat ya hanya pakai expedisi JNT Express tapi kalau kalian pengen juga dapat vouchernya gratis ongkir kalian bayarnya lewat isi Shopee pay kalian ya guys jadi isi Shopee pay kalian biar kalian bisa bayar bayarnya di tempat dan ada voucher gratis ongkir semoga video aku kali ini bermanfaat banget bagi kalian apalagi kalian yang belum tahu caranya bayar di tempat waktu belanja di Shopee atau chest on delivery ya guys jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku kali ini kalian like dan komen apa yang kalian bingungin nanti akan saya jawab di bawah dan jangan lupa juga subscribe dinyalakan dan tombol lonceng dinyalakan sekarang biar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah